Intro Hai semuanya, balik lagi disama Calon Sarjana Hayo, pasti udah pada tau semua kan, opening yang baru-baru kalian denger tadi punya siapa? Ya, siapa lagi kalau bukan Calon Sarjana Salah satu top 10 Youtuber Indonesia Dan untuk saat ini, udah mengantongi 12,4 juta subscriber guys Hmm, chest off kapan ya? Namun beberapa hari yang lalu, hal sial menimpa keluarga besar Calon Sarjana nih Pastinya kalian juga udah pada tau kan? Yang belum tau, sini deh, biar kita bahas bareng-bareng Intro Jadi gini, pada tanggal 6 November 2019 kemarin Ada tuh, salah satu Youtuber dengan channel GT on Youtube Komplain yang begitu besar kepada Calon Sarjana Melalui akun Twitternya Alasan dia komplain dikarenakan Ternyata ada tuh guys, salah satu hasil video GT on Youtube Yang sudah dicuri dan diupload ulang oleh pihak Calon Sarjana Dan paling membuat GT on Youtube kecewa oleh pihak Calon Sarjana adalah Bukan cuma idenya saja yang diambil guys Isi video, bahkan thumbnailnya Sama dengan video yang dimiliki GT on Youtube Ya, bisa dibilang pihak Calon Sarjana hanya meneran setulang video tersebut Dari bahasa Inggris ke Indonesia Bahkan, GT on Youtube juga menyebut bahwa Calon Sarjana tidak memiliki ide konten sama sekali Padahal, dia memiliki 12,4 juta subscriber guys Nah, karena masalah tersebut Warganet jadi gerem tuh guys Kepada pihak Calon Sarjana yang udah buat malu Para konten kreator se-Indonesia Dan akhirnya, bulian demi bulian pun menghampiri mereka Dengan respon yang cepat Pihak Calon Sarjana pun mengakui kesalahan mereka Dan meminta maaf kepada pemilik akun GT on Youtube Yang dimana, permohon maaf tersebut Menyampaikan segenap keluarga besar Calon Sarjana Memohon maaf atas kesalahan mereka dalam mencuri ide Tanpa seizin dari pihak yang bersangkutan Dan mereka menyadari pelanggaran serius Yang mereka perbuat dalam kepemilikan kreatif Namun, tetap nih guys Akun dari GT on Youtube belum bisa memaafkan atas pelanggaran yang dibuat oleh Calon Sarjana Dan permohon maaf dari Calon Sarjana pun sempat diunggah tuh guys Ke tweet miliknya Karena GT on Youtube curiga nih guys Bahwa permintaan maaf tersebut dikirim hanya sekedar untuk formalitas saja Karena dia dianggap sebagai ancaman oleh pihak Calon Sarjana GT on Youtube juga menilai Calon Sarjana tidak menghapus videonya Tetapi hanya membuatnya menjadi privat Dan jikapun dihapus Masih ada nih 100 video yang telah dicuri oleh channel dengan 12,4 juta subscriber ini Bagaimana? Udah pada paham kan? Nah, jadi jelas ya guys Untuk tidak lagi memuli mereka Bagaimanapun, pihak dari Calon Sarjana mengakui kesalahannya Dan meminta maaf atas pelanggaran yang telah terjadi Ya, semoga saja dengan kejadian ini Ide dekreatif yang mereka miliki Lebih banyak lagi untuk ditampilkan Tanpa harus melakukan pelanggaran hak cipta Dan kejadian ini juga bisa nih guys Menjadi pembelajaran bersama Terima kasih telah menonton!